Intro Hai kamu Ketemu lagi nih sama Miss Pino Jangan miss berita kriminal Hmm kira-kira ada berita apa ya Uh lala ngeri nih Dua orang pria tewas setelah motor yang dikendarainya Menabrak sebuah tiang listrik di kawasan Kembangan, Jakarta Barat Katanya pemotor yang berboncengan itu merupakan gangster Yang kabur setelah dikejar pihak keamanan Dalam video itu jelas terlihat ya Pengendara motor yang berboncengan dalam kecepatan tinggi Kehilangan kendali hingga menabrak tiang listrik Kedua pria itu pun terkapar tak sadarkan diri Sementara motor yang dikendarainya rusak parah Keduanya ternyata mengalami luka yang cukup parah juga nih Dan dipastikan sudah meninggal dunia di lokasi kejadian Polisi menyebut dari informasi yang beredar Keduanya merupakan gangster yang sebelumnya menyerang warga Di kawasan Meruya Para pelaku kemudian kabur setelah dikejar sekuriti komplek Polisi juga mendapati barang bukti Dua bilah celurit tak jauh dari tempat kejadian perkara Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 4 dini hari Dan kini telah ditangani oleh Laka Lantas Polres Jakarta Barat Aduh makanya jangan ngadi-ngadi deh ya Kamu yang di rumah gak mau kan tewas dengan cara kayak gangster tadi Makanya kalau di jalan tolong ya Jangan sok jagoan Apalagi sampai ngebahayain orang lain gitu Kita lanjut Mau gak? Sekarang ke kasus pencurian nih Seorang emak-emak tertangkap kamera CCTV Saat sedang mencuri uang di dalam toko pakaian Peristiwa itu terjadi di sebuah toko pakaian Di bulak timur Patung Gajah, Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat Dua emak-emak tampak sedang menawar sebuah baju di dalam toko pakaian Salah satu pelaku mencoba mengalihkan perhatian penjual dengan cara menawar barang Sementara pelaku lainnya mengambil kotak uang di laci kasir Ini dia nih videonya Nih lihat deh kedua emak-emak ini nampak udah berbagi tugas ya Ada yang mengalihkan perhatian korban Ada juga yang berperan sebagai eksekutor Peristiwa ini terjadi pada 2 September 2023 lalu Sekitar pukul setengah 4 sore Saat itu kondisi toko tengah sepi dan hanya satu pegawai yang menjaga toko Nah sekarang polisi lagi nyari nih siapa itu para pelakunya Aduh emak-emak ngerti sih kalo emang tuntutan kebutuhan hidup Tapi masih banyak loh cara yang lebih halal Masa keluarganya mau dikasih makan uang hasil nyuri sih Uh lala lanjut ah Masih dari kasus pencurian yang dilakukan emak-emak nih Kamu tau gak ternyata toko di dalam mal juga gak luput dari pelaku pencurian loh Iya di salah satu mal di kawasan Fluid Aksi pencurian terekam jelas oleh kamera CCTV Peristiwa itu terjadi di sebuah toko aksesoris Seorang wanita berbaju hijau ini nih Tampak sedang melihat-lihat etala sejualan Dia pun terlihat pura-pura berbincang dengan salah satu pegawai toko Eh ternyata saat pegawai toko lengah Ia dengan cepatnya memasukkan salah satu barang ke dalam kantong celananya Wih gercep juga ya mbak Barang yang dicuri ternyata merupakan telepon genggam Milik salah satu pegawai toko Aksi pencurian ini terjadi pada minggu sore 3 September 2023 Aksinya pun terbilang nekat ya Karena dilakukan saat situasi mal tengah ramai pengunjung Ya lagi-lagi pasti deh kalau ditanya polisi jawabannya terimpit ekonomi Coba deh mbak tanya tetangga atau kompleks belah Siapa tahu lagi butuh buruh cuci atau pengasuh anak Yang penting kan berkah ya sayang Lanjut lagi yuk Sekali lagi aja Peristiwa yang satu ini sempat viral banget nih belakangan ini Apalagi kalau bukan video kecelakaan Limbat saat sedang beraksi Sulap Ya pesulap ternama Indonesia itu mengalami kecelakaan Saat sedang beratraksi Di alun-alun Reksogati Caruban Madiun Jawa Timur Dalam video ini terlihat pesulap tanpa suara itu Tampak bertelanjang dada Saat tampil di sebuah acara Tak lama kemudian Limbat menampilkan atraksi Sembur api Namun saat menyembur api Justru membakar wajahnya sendiri Wajah Limbat sempat terbakar api selama beberapa detik Tampak api berkobar Membakar jenggot dan wajahnya Ia pun berteriak Kesakitan Limbat kemudian berusaha memadamkan api Dengan kedua tangannya Diduga ada sisa bensin di bagian wajah Dan jenggotnya Ia pun harus dilarikan ke rumah sakit Akibat luka bakar 8% Di bagian wajahnya Aduh master Ngerti sih lagi kerja Tapi kan bisa diperhitungkan ya Bahaya atau enggaknya Jangan sampai loh Ngorbanin nyawa kayak gitu Kira-kira master Butuh asisten enggak Nah pesan Miss Binal Selalu waspada ya Dimanapun kamu berada Jangan sampai Kamu jadi korban kejahatan Atau malah jadi pelaku kejahatan selanjutnya Itu dia Miss Binal Jangan miss berita kriminal Bye Sub indo by broth3rmax